selamat pagi file juga di dalamnya dimana itu berisi tentang kop dan dokumen seperti berita acara seperti ini berita acaranya terus kop soal UTS kop soal dan ini sudah biasa mungkin Bapak Ibu telah melakukan ya yang terakhir ini adalah presensi UTS dimana di siakat kali ini di Gapura belum bisa memberikan solusi atas presensi UTS nah oleh sebab itu kami memberikan tutorial ini semoga dapat membantu Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan data mahasiswanya di versi Excel Bapak Ibu cukup login di akun Gapuranya masing-masing di bagian menu input nilai itu silakan memilih mata kuliah yang akan kita coba buat ini kita ambil contoh di akunnya Pak Dekan di bagian mata kuliah tafsir ekonomi menu ini juga yang nantinya panjangan digunakan untuk memberikan nilai ke mahasiswa ini kita unduh template nya disini Bapak Ibu selesai kita unduh kita buka file nya mungkin ini tidak akan terlihat di layar panjangan kita kembalikan lagi ke bagian presensi UTS ini nanti tinggal download aja paste ini karena saya butuh untuk dapat dilihat di akun panjangan makanya saya memperlihatkannya di google doc ya mungkin ini tinggal di tata mawon sesuai kebutuhan pada intinya adalah untuk mendapatkan data excel itu ada di bagian sini ini tinggi Bapak Ibu nah setelah itu semua yang telah panjangan persiapkan kami minta untuk dikumpulkan melalui google form yang telah kami siapkan dimana google form itu selain ada nama dosen dan NIDN kita meminta perempuan soal UTS presensi UTS berita acara maupun sampling foto UTS untuk dosen yang mengajar lebih dari satu mata kuliah silahkan untuk soal UTS nya dibuat dalam satu file pun juga presensi UTS semuanya dijadikan satu dalam satu file pdf atau pdf ya mestinya ya skenan dari file yang diketak tadi berita acara juga sama dijadikan satu mawon kami kira cukup untuk informasi mengenai UTS semester kasal semoga kita semua diberikan kelanjaran dan kemudahan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati